Gila, ini sih bagus banget ya. Jadi secara packaging, udah dapet tote bag. Bahannya juga bagus banget kayak gini. Ini adalah brand lokal, guys. Jadi buat lo yang penasaran, ini apa? Ini adalah sepatu brand Wonder ETC. Si, copyright. Dan di sini bahannya untuk si tote bagnya juga menurut gue... Aduh, ini asik banget. Gue bingung sih berdeskripsi karena ini pokoknya bahan premium gitu deh. Dan juga untuk di belakangnya, seperti ini. Ada tulisan Wonder, logo W, dan juga Wonder ETC. Dan ini gambar sepatunya sebenernya. Kelihatan nggak? Pokoknya ada ya. Dan ini untuk boxnya, kita langsung lihat aja. Brand lokal, bos. Jadi lu jangan keremehin juga. Brand lokal tuh ada yang keren-keren kayak gini. Satunya Wonder ETC ini. Jadi ini dia untuk boxnya. Di depan gue kayak ada kertas lecak gitu untuk teksturnya. Tapi ya halus ya sebenernya ya. Jadi kayak gambar aja. Dan juga ada logo Wonder ETC. Logonya W kayak gitu. Di sini polos, Wonder ETC. Dan juga di sini ukuran 42. Warnanya kaki. Dan seperti ini. Dan polos juga. Polos semua pokoknya ya. Dan ini juga menurut gue brand yang gimana ya? Gue baru beberapa kali denger tuh pas gue di-invite untuk datang ke pop-up store-nya. Ada di Temple Store. Jadi mereka bakal berjualan di sana. Di Temple Store. Pop-up store ya. Jadi untuk sementara aja. Sampai tanggal 23 September kalau nggak salah. Dan sepatu ini menurut gue bener-bener keren banget. Kayak belum pernah gue denger mereknya sebenernya ya. Tapi tiba-tiba kayak... Pas kulit, keren loh. Langsung aja kita lihat ya seperti apa. Kalian juga pasti penasaran kan? Ini dia. Nah, seperti ini. Dan untuk paperbacknya ada Tusan Wonder ETC-nya. Dan sebenernya semuanya ada packaging-nya dari mereka bikin acaranya juga menurut gue kelihatan mahal banget sih ya. Kelihatan premium-nya. Dan ini dia. Bagus banget sih. Gue juga sekarang lagi suka sepatu-sepatu kayak gini sih ya. Bukan lagi nggak mau sneakers dulu. Tapi kayak lagi mencoba hal baru gitu ya. Dan menurut gue ini salah satu alternatif yang bisa lo coba juga sih. Buat lo yang mungkin kayak gue lagi. Aduh sneakers apa lagi. Seru ya. Kayaknya coba ke sepatu-sepatu kayak gini deh. Ini dia mungkin bisa salah satu jadi alternatifnya. Ini gue nggak tau apa bisa disebut Mokasin ya. Karena disini ada sepatunya juga. Dan setelah gue post ini story kemarin. Kalau lo follow Instagram gue. Follow Instagram gue ya. Dan disitu tuh ada yang reply kayak. Wah kok ini mirip kayak Walabi ya. Nah iya memang. Memang vibe-fibenya seperti itu ya. Dan menurut gue ini dibikin lebih premium lagi sih. Lebih kayak bagus lagi gitu. Dan ada twist lokalnya gitu ya. Karena bagus banget bener-bener. Ini untuk price-nya sendiri ya lo mungkin akan berasa. Oh mahal ya untuk lokal ya. Karena memang bahannya bagus banget guys. Jadi ini harganya di 1,5 juta rupiah untuk retailnya. Nggak emang retail sih jualnya. Tapi bisa lo dapet kan di website store-nya. Atau di pop-up store, temple store ya. Di Senopati tuh tempat enak gaul. Nah ini dia. Seperti ini untuk bahannya menurut gue bener-bener kayak. Pas gue liat langsung kayak anjir keren gitu ya. Dan warnanya tuh ada tiga. Jadi dia ada warna kaki. Ini warna kaki seperti ini. Bukan kaki. Kaki ya tapi kaki. Pakai H. Warna kaki, warna mustard, dan juga warna hitam. Nah tuh lo tinggal pihaknya tuh selera lo. Warna bener-bener kayak yang mudah untuk dipilih gitu ya. Kayak kalau gue sih langsung ke kaki sih. Pas gue liat gue cobain ini dipaling pas nih kayaknya ya. Dan bahannya suede semua. Premium banget. Jahitan-jahitannya juga bagus banget. Di sininya di stitchingnya tuh. Kayak kuat gitu. Bagus. Dan di sini stitching kecil. Tuh bagian collarnya. Tuh ada stitching lagi. Dan untuk di bagian belakangnya juga ada stitchingnya lagi. Dan juga di sini di bagian lateral side. Ada dikasih emboss dan juga di print emas. Tulisan O8FD. Jadi ini koleksi 8FD ya. Dan juga tulisan Wonder ETC. Dan untuk suede ini lo jangan takut. Ini kulit babi. Tidak kulit babi ya. Ini kulit sapi ya. Dan di sini juga ada kayak leathernya gitu. Kayak pattern W gitu ya. Dan juga untuk tali sepatunya juga cuma dua doang. Lobangnya. Jadi simple aja gitu ya. Dan juga untuk tangnya kayak gini lembut banget sih. Ini berasnya tuh. Suede-nya lembut banget ya. Dalamnya suede. Luarnya suede. Ini bener-bener kayak premium banget sih. Ini pas gue dateng dan gue pegang juga. Dan gue cobain. Lalu di insole-nya bisa dicopot ya. Kita tarik coba. Nah insole-nya seperti ini. Empuk juga sih. Lumayan tebal juga. Kayak gini. Dan dikasih fabric kayak gitu. Halus banget. Dan di print Wonder ETC. Nah ini gue nggak tau ya apakah bakal ngelotok saat dipake. Tapi yang udah-udah biasanya sepatu-sepatu kan. Kalau ada printan gitu di insole ngelotok ya. Tapi semoga enggak ya. Dan juga seperti itu sih. Untuk dalemnya juga dikasih fabric. Untuk lining-nya kayak gini. Fabric yang kayak selimut gitu. Jadi kayak lembut banget. Untuk si tari sepatunya. Eglot-nya masih plastik. Flat laces. Warnanya agak off-white gitu. Nggak putih banget. Nah untuk midsole-nya nih. Menarik banget ya. Midsole-nya kayak bener-bener udah. Kayak nggak ada jahitan. Di sini biasanya kan satu-satu gini. Nggak nggak jahitan sih. Capsule ya biasanya ya. Dan ini kayak gini aja di lem gitu. Dan bener-bener seamless. Tidak ada bekas-bekas lem. Rapi banget. Makanya ini gue kayak 1,5. Oke lah. Oh nggak ada sedikit sih ya. Sedikit banget di sini. Tapi overall pas gue liat rapi banget sih. Yang sebelah sini nggak ada nih. Rapi banget ya. Jadi kayak gini untuk midsole-nya juga empuk. Terus kayak nggak ada texture-texture gitu. Kayak bener-bener minimalis aja. Kayak gini. Buat lo kaum-kaum yang mau mencoba jadi minimalis. Jadi sepatu yang cocok buat lo. Atau mau bergaya-gaya Japanese Americana. Sabi banget. Dan juga untuk dibagian outsole-nya seperti ini. Kayak bulet-bulet gitu ya. Keren sih. Teksturnya bagus banget sih. Dia mengambil texture-texture yang mahal gitu. Yang premium gitu. Bagus banget sih. Ini kayak gini ya. Dan ini bener-bener halus semua. Di penganggap-pengangnya enak banget. Kayak gini traction-nya juga bagus. Kayak keset banget. Abis itu ada logo way-nya di sini. Wonder. Wonder itu tuh kayak menjelajah gitu ya. Kayak berkeliling gitu. Wonder. Bukan wonder berpikir atau wondering penasaran gitu. Tapi ini wonder. Pake A ya. Jadi seperti ini untuk brand-nya. Nggak banyak yang bisa gue bahas dari material. Karena yang bagus banget ya. Bahan suede-nya juga. Wuh. Ini kayaknya greeting. Bagus sih. Coba kita lihat potongannya. Nah terlalu kelihatan ya. Karena ketutupan rambut dari suede-nya. Tapi gue yakin ini pasti dipilih yang premium sih. Untuk material ya. Jadi seperti ini. Menurut gue sih bagus banget. Gimana menurut lu guys? Silahkan komen di bawah. Karena langsung aja kita cobain gimana looks-nya. Sepatu ini pas dipakenya. So, segitu aja video gue kali ini. Gimana menurut lu tentang sepatu ini? Kalau lu suka dengan sepatunya klik tombol like. Dan juga klik link yang ini di bawah. Kalau misalkan lu mau beli. Atau langsung aja samperin temple store. Karena ada pop-up store yang mereka design sampai tanggal 23 September 2023. So, jangan buat subscribe juga channel ini. Supaya gak tengah video baru. Share this video. Stay healthy. Stay lucky. People.